Intro Sahabat Kompas.com Lama tak terdengar Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Abu Rizal Bakri Kembali menjadi perbincangan Ex-ketum Partai Golkar itu Menyatakan akan pasang badan untuk Ketum Partai Golkar Air Langga Hartarto Yang sedang berjuang menjadi calon presiden untuk 2024 Intro Abu Rizal mengatakan setiap kadar harus memiliki Satu tarikan napas yang sama agar Partai Golkar dapat memenangi pemilihan pada 2024 Mulai dari pemilihan presiden, legislatif hingga pemilihan kepala daerah Intro Sekjen Partai Golkar Lodewik F. Paulus Mengatakan pernyataan Abu Rizal itu merupakan penegasan bahwa pencalonan Air Langga tak bisa ditawar Ia mengatakan keputusan mencalonkan Air Langga merupakan hasil Munas Partai Golkar tahun 2019 dan Rapimnas tahun 2021 Lodewik menepis anggapan bahwa pernyataan Abu Rizal menunjukkan adanya perbedaan pendapat di internal Golkar Elektabilitas Air Langga sebagai capres memang tergolong kecil jika melihat sejumlah hasil survei dalam beberapa waktu terakhir Terbaru, hasil survei SMRC di Jawa Barat pada 5 hingga 8 Februari 2022 menunjukkan elektabilitas Air Langga masih berkisar di angka 1% Berdasarkan simulasi top of mind pada survei, elektabilitas Air Langga hanya sebesar 0,4% Terkait hal ini, Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Shadzili Yakin partahnya masih punya waktu untuk mendongkrak elektabilitas Air Langga Menurutnya, popularitas masih rendah lantaran kerja politik Golkar dalam memenangkan Air Langga masih belum dilakukan dengan tegas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!